selamat sore eh selamat sore selamat siang selamat siang pemirsa minus tv kita kembali di acara re bu cancon bampernya tau diganti orang ha gitu hanya di www.binus.tv dan kayaknya temanya tentang apa ya? anybody news? tentang musik-musik gitu musik? wow musik adalah kehidupan gue pas banget ya pas banget ya betul sekali ya ya tapi ini agak unik uniknya kenapa nih? uniknya karena berbau-bau masih tradisional gitu bukan oh bukan ya? beraliran ya? bukan aliran sesat itu ya mungkin keras mendalam keras mendalam ya udah langsung aja deh temanya musik tradisional keren juga keren juga keren kaya gue gitu loh dan sekarang nih kita oh gitu gitu keren apa lagi suaranya yang serak-serak seksi itu ya? serak-serak kering oke terlalu becek mungkin ya iya bener iya bener iya bener ya udah langsung aja yuk terlihat tangan narasumber narasumbernya nih perkenalan langsung aja yuk yuk inilah Ica Ica halo halo namanya siapa? selamanya dari jauh nama aku itu nama panjangnya Isabella Nisa Amelia biasanya dipanggil Nisa kalo gak Ica nama panjangnya apa? Isabella Nisa Amelia Isabella Nisa Amelia terus kenapa bisa jadi Ica? kurang tau juga panggilan kecil ya panggilan kecilnya panggilan kecilnya panggilan kecilnya oke sekarang ini kuliah dimana nih? aku mahasiswa binus oh mahasiswa binus sama ya sama dong kita jurusan apa? aku jurusan marketing komunikasi hmm markong terus kenapa gak kuliah di sekolah musik? kenapa ya? karena aku gak ngambil maksudnya gak mikir musik itu buat jadi yang utama tetep kak buat aku pendidikan tetep nomor satu jadi musik ya side job lah side job ada side kicknya gak? boleh kita ambil aja boleh ya dan hobinya apa nih? kalo boleh tau? hobinya yang pasti main musik sama waraga sih kayaknya wih di tomboy ya tomboy ya ini merasa kayak cewek sendiri nih gak gitu masih cewek kok ya iya 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 terus ini kenapa emang dari kecil belajar sasando atau mikir milih belajar sasando aja nih atau mungkin disuruh orang tuh apa gimana? suaranya ya sudah habis sepertinya yeah loka cuman sdv yeah gue sih kalo misalnya dari kecil gue belum kenal musik sama sekali dulu kecil sama mama itu aku main smackdown? gak sih model justru oh model jadi dulu kayak bintang iklan kan iya jangan kucing gitu jalan kucing gitu kayak gini terus baru mulai SMP SMA mulai demen musik demen banget oh terus mulai belajar sasandonya dari rumah gimana? kalo mulai belajar sasandonya baru dari 2 tahun yang lalu oh baru musik sasando tuh asalnya dari mana sih? sasando itu asalnya dari pulau roti yang enak dimakan itu ya roti 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 oke oke di NTT jadi musa Tenggara musa Tenggara Timur NTT oke dan ini kayaknya nih alat musik sasando itu gampang gak sih maininnya? kalo dibilang gampang ya gampang kalo dibilang susah ya susah pokoknya tergantung orangnya sih tergantung niat aja kalo misalnya emang niat belajar pasti bisa cuma kalo misalnya cuma buat gaya mungkin kalo misalnya apa gitu ya tinggal kalo mau gaya mah tinggal sasandonya foto aja gitu pegang sasando ceri gitu ya Allah berapa lama belajarnya? tadi udah 2 tahun baru 2 tahunan sih kalo dibanding guru aku yang dari kecil kan dia udah emang asli sananya udah expert banget dong? udah banget 2 tahun udah expert? eh aku? oh bukan aku oh oh iya oh aku banyak belajar masih banyak belajar oh masih ya oke itu kenapa milih sasando? kenapa ya? awalnya ya? boleh cerita gak? boleh-boleh silahkan silahkan jaman dulu ya enggak? jadi pertamanya awalnya aku ngeliat sasando ini dari waktu guru aku main di Grand Indonesia di mall terus udah gitu kan aku emang demen kayak ih denger musik kayaknya ih pengen tau banget gitu kan kayak kepo mungkin gitu ya oh kepo ya kepo banget kepo banget terus udah gitu yaudah dia udah saya main yaudah aku samperin berani sosok sosok kenal aja gitu kan SKSD padahal kayak liat ih siapa gitu oh gak kenal gak kenal kan tadi gue bener-bener gak kenal kayak ih kok kayak apaan tuh alat musik apaan? kan ada di uang 500 tuh cuma dulu kan ngeliat sasando di uang 500 yang lama banget yang monyet tuh oh iya 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 nah terus udah gitu yang monyet itu mungkin gak ngomong ya gak ngomong terus udah gitu yaudah disamperin apa gimana sih kalo aku mau belajar bisa gak gitu oh jadi gurunya cowok nih iya gurunya cowok namanya disamperin karena dia mungkin agak keren gitu disamperin kece kece banget kan pake kostumnya pake kostumnya wooo gitu kan pake kostumnya apa? kostumnya tradisional tradisional udah tradisional banget emang dari asalnya terus udah gitu udah kan oh iya bisa mau kapan gitu kan ngomongnya iya kan maksudnya kayak nanya-nanya ini apa sih pertanyaan mau nanya-nanya dulu kan sasando apaan sih oh ini alat musik kita dia ngomongnya alat musik kita dari asal Indonesia asli gitu kan terus udah gitu oh gitu oh bisa belajar gak apa yaudah tapi udah nanya bisa belajar apa enggak lama banget gitu kan kayak baru dia udah hampir 3 bulannya gitu baru bener-bener mau ngelesin gitu itu kenapa tuh? kok bisa begitu? karena dia ngeliat keseriusannya maksudnya nih orang serius gak apa cuma wacana doang ngomongnya mau belajar mau belajar atau cuma mau kenalan doang oh iya oh iya oh iya iya kayak gitu mungkin sebelum-sebelumnya banyak juga kali ya yang mau belajar tapi sayangnya yang niat itu entah kenapa bukan orang Indonesia malah orang-orang Jepang orang dari Belanda maksudnya lebih interes gitu kenapa kita orang Indonesia kayak ih apaan sih alat musiknya agak jelas sakuno gitu gitu tapi ternyata Sasando itu keren juga loh iya keren banget ya bener tapi yang mungkin itu ngelesnya butuh biaya yang mahal gak? kalo ngeles sih biaya mahal ngeles musik sama harganya kayak ngeles drum ngeles piano sama lah cuma yang mahalnya itu ya niatnya mahal menurut aku kalo drum kalo sasandonya sendiri harganya itu berapa? kisaran aja ya kisaran aja ya waktu itu aku kan beli masih belum booming lah ya istilahnya kan sasando mulai booming ada donation go talent baru booming kan tuh ya kalo dulu aku beli kisarannya 5-6 kalo sekarang udah 8-10 melonjak ya dan itu sasando yang bikin guru aku sendiri jadi dia player pembuat maker player udah expert banget tuh berarti tandanya tuh ya udah kecil udah talent emang talentnya dia kayaknya sih itu dia cuma ngajarinnya sasando aja khusus sasando sebenernya kalo dia bilang dia bisa ngajarin ngajarinnya tuh bukan apa sih ini ya kamu pencet ini ya jadi dia cuma nyontohin karena dia emang gak bisa ngasih tau ini tuh not do, re, mi, fas, lo, si, do ini tuh kunci C dia gak ngerti sama sekali dia cuma bisa kayak nih kamu nyatin ini terus ya udah kamu praktekin sendiri oh oke deh Ica kita tahan dulu ya sip sip pemirsa pengen tau lebih lanjut lagi kan tentang sasando dan Icanya kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini dan tetap di tere, bu, taa fun banget hai selamat datang kembali di bu, taa dan kali ini ya iya tadi ada aksennya dikit aksennya dan tadi tuh kita sedang membahas tentang musik tradisional itu keren juga keren, man dengan artinya kita memfiturkan guest yes yes ke hari ini Isabella ica ica panggilan bunyinya ica 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 dan ini memainkan musik musik sasando ica bela oh salah ya salah oh ya kan tadi kita udah stop di perbincang kita gimana sih caranya gimana cara main proses cara belajarnya itu iya tadi aku bilang jadi guru aku itu jujur dia gak ngerti not balok dia gak bisa dia kayak not balok 242 aja terus skor C atau mau ke G atau apa dia kurang paham lah istilahnya jadi dia kayak bener-bener talent cuma modal kuping maksudnya hearing doang terus dia bisa main gitu kan terus udah gitu wih keren juga dong jadi jadi cuma denger dia bisa mainin tinggal 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 iya jadi nyata denger mainin langsung gitu iya lagu-lagu apa aja gitu bisa di mainin apapun itu maksudnya tapi gak lagu yang sekarang ya yang misalnya kayak rock gitu kan tapi gak mungkin dong ya di sasando harus ada amplifier-nya kali ya efek ya efek ya kayak lagu cherry bell kita bisa bisa di sasando gini-gini gitu ya kayak ada yang sasando ada yang joget-njoget bisa mungkin tapi kebanyakan sasando sih mainnya lagu daerah ya oh lagu daerah sasando iya bangawan solo bisa dong itu iya itu pasti bisa dong kan tradisional oke oke kita mau lihat videonya dulu nih videonya yang puri ya event di puri oke oke langsung aja cekedot cekedot oke hehehe oke wow keren sekali keren 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 gila tomboy banget sih gue biasa aja maksudnya gak demen meratiin penampilan banget gitu kan ya masih belum males ngurusnya rambut panjang masih belum ini Tommy Tommy hehehe 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 oke 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 selain main sasando bisa main apa lagi nih Ica kalau sebelum belajar sasando aku mainnya main drum main gitar sama keyboard drum bersamaan ya secara bersama bisa gak mungkin gimana tuh ceritanya hehehe gitu-gitu ya hehehe iya enggak enggak gak bisa ngamak tangan sasando gini ditama dengan sasando ini sih nah sasando aja udah banyak kan tangannya dua-dua sih Kak gak banyak juga jarinya banyak iya iya ditama kaki tadi di videonya itu kolaborasi ya tadi itu video pertama kalinya aku main maksudnya main di luar rumah ya itu baru ngeles tiga bulanan kayaknya baru gak tau di tiga bulan ya kayaknya jadi kayak guru aku kayak eh sini dong maksudnya coba aja gitu kan itu langsung ya itu sebenernya bagus banget gitu loh kayak belum ngerti apa-apa kan kayak pak ini harus ngapain pak saya belum harus ngapain iya harus main kenapa nih yaudah itu jadi masih gitu deh tapi keren juga sih tapi digangungin dengan ini ya iya oh iya itu tadi kolaborasi sama musik hawaian 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 dari mana? hawaian ya dari Hawaii dari Hawaii oh iya di Hawaii mungkin enggak enggak deh itu alat musik Indonesia kok gimana sih? gimana sih? tapi kenapa namanya hawaian bukan Indonesian iya iya maksa banget maksa banget iya gitu jadi bisa alat musik apa aja? drum jadi lu pernah nge-band kan? udah dia anak band anak band anak band iya di SMA terus main gitar gitar atau didak terus ada X school ikut X school ikut kolintang ikut marching band mainnya timpani timpani tau gak? yang gede-gede yang diorkest gitu loh yang dipukul ututututututut gitu gitu iya timpani itu aja gitulah pokoknya yang di timpani timpani gitu dimpani didimpa hati-hati Shasando sama gitar tuh hampir sama nggak sih? sebenarnya kalau orang liat kan masih sama dong ya karena alat-alatnya senar-senar juga gitu kan cuman kalau gitar itu mainnya butuh kuku yang pendek sedangkan Shasando kalau kuku pendek agak-agak sakit Sakit banget. Maksudnya karena senarnya ada sasando, senarnya 32. Kalau gitar, senarnya ada 6 kan? Iya. Ya gitu lah bedanya. Jadi aku dulu main gitar, sekarang main sasando udah ga bisa lagi main gitar. Karena kuku ya? Karena kuku, iya. Oke, oke. Bisa kayak kesamaannya kayak harpa, bisa kayak harpa-harpa gitu ya. Ini tuh istilahnya sasando harpa Indonesia. Sama? Indonesian Harps. Kalau dibilang sama, aku ga tau, bisa aku ga pernah main harpa. Mungkin harpa kan lurus gitu kan. Gue ini bulet. 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 Gue bulet. Iya, iya udah. Udah, Kak Unyak. Uang kerasin ya, Kak Tom. Inisiatif ini. Pernah dapet pengharga di mana aja gitu. Kalau penghargaan khusus buat aku pribadi, belum ada. Karena aku juga masih baru kan. Mungkin kalau misalnya buat guru aku, aku, aku rasa udah too many kayaknya. Banyak banget terlalu. Udah ga bisa dihitung lagi kali ya. Pialanya ditaruh di satu rumah kali ya. Tapi itu piala semua. Terus corona showcase di mana gitu. Itu di Puri ya, pertama kali. Terus udah gitu, aku main sendiri. Itu kan berdua guru aku ya. Kalau sendiri, inaugurasi tuh. Itu tahun lalu. Itu pertama kalinya aku beraniin diri keluar dari rumah lah istilahnya. Maksudnya udah belajar nih. Maksudnya ya berani-berani aja nyoba. Udah pantes sebelumnya kalau buat keluar gitu kan. Ya udah, pertama kali itu inaugurasi. Terus inaugurasi, mulai dari inaugurasi tuh. Jadi banyak acara-acara kampus. Oh ya udah, waktu itu acara dari seminar Himarcom. Seminar? Ada yang main? Terus dari acara BNIC. Acara Asian Olympic yang per tahun itu. Olympic Asian? Iya itu. Itu juga main? Sendirian? Iya. Semua sendirian. Kalau acara kampus, sendirian. Sendiri yang di luar kampus. Yang di luar kampus. Yang di luar kampus. Yang di luar kampus. Sendiri bersama Sasando mungkin. Apanya? Sendiri bersama Sasando. Kalau ngapain Sasando ngapain dong? Berdiri saja. Kalau acara di luar kampus ya. Acara di luar kampus tuh kemarin ada ulang tahun BNI. BNI yang ke-66. Itu acaranya di ballroom. Rage Carlton Pacific Place. Masuk TV dong? Aku nggak tau ya. Mungkin iya. Kalau itu ada bareng guru aku. Tapi sendiri-sendiri. Jadi aku main di sini. Dia main di sana. Gitu. Tapi nanti jadi satu lagu atau gimana? Pisah-pisah? Iya tetep pisah. Oh lagunya beda juga. Kirain lagunya sama tapi ujung ke ujung gitu. Iya. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, gimana Pak? Pak, kok ini? Pak, sakit dulu gitu. Iya. GPS gitu. Pokoknya Pak. Sampai-sampai SPS. Pak, ini saya lagi main lagi. Padahal ngaco ya. Siang-siang ini. Terus ada acaranya Ibu Ani. Yang terakhir pameran dia tenunku. Ibu Ani udah ini. Wow. Udah luas juga ya. Itu juga sendiri? Apa? Nggak, nggak bareng. Bareng juga. Dibilang luas belum loh. Belum banget. Dibanding guru aku yang mainnya itu kalau dia diminta langsung sama misalnya dari dubesnya Belanda. Dia diminta langsung ke Belanda. Wow. Ke Belanda? Ke Belanda, ke Prancis. Dia udah keliling dunia sih. Abis mainnya nggak di Indonesia. Dia mainnya di luar. Saudaranya Berto mungkin. Siapa sih? Aku omnya. Om! Bener, kan? Kalau tahu Berto sama Jitron dari Indonesian Go Talent, ya udah. Guru aku omnya mereka. Oh, santusan. Tinggal jauh-jauh juga. Semoga menurun. Dokaknya. Iya, itu. Semoga menurun. Terus bisa dipanggil ke luar negeri. Ke Korea, ke Jepang, keliling. Amin. Amin. Mantep tuh ya. Kan ngebawa juga nama Indonesia kan. Betul, 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 betul. Makanya sesuai dengan tim kita ya. Keren juga. Keren juga loh. Terus, kenapa nggak takut itu apa? Kan tradisional banget kan. Maksudnya kalau saya, ih mainnya sesando gitu. Diledekin temen gitu. Sempet mikir kayak gitu. Eh, nyoba nggak ya? Berani nggak ya belajar kayak gini. Takutnya ntar kayak, ah cuma gaya-gaya doang di luar. Kayak cuma penasaran doang. Gitu kan takutnya. Terus dari itu, tapi aku mikirnya kayak, oh. Ini orang masih jarang main ini. Sasando masih sedikit ya? Masih sedikit banget. Bahkan orang-orang di Pulau Rotenya aja, ya bisa main mungkin sekarang udah nggak ada. Wah nggak ada? Cuma guru kamu doang? Iya. Bisa dihitung pake jari. Kalo orang yang dari asli sananya ya. Kalo kalian bukan asli sana dong ya, jelas dong ya. Keliatan sih. Keliatan. Keliatan kok. Iya, iya. Kayak gitu. Gitu Windy. Jadi, ya Sasando daripada gue angklung tuh. Ya Allah. Sama-sama tradisional ya. Coba-coba main dulu sana. Bukan. 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 Kita lagi ngomongin sando. Oke, Sasando. Tuh nih, terus? Kenapa namanya Sasando lo? Nggak. Namanya Sasando lo bukan. Kenapa ya? Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau. Terus... Udah ketemu passionnya belum main Sasando? Iya. Ketemu... Ya... Apa nih passion gue yang yakin main Sasando? Udah sih kayaknya. Udah. 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 Udah kayaknya. Udah. Udah. Udah kayak mau fokus lah istilahnya. Fokus di Sasando? Kalo main Sasando gitu ada level-levelnya nggak sih? Dari misalnya pemula sekali. Pemula. Veteran. Expert. Itu. Ada nggak? Itu mah tergantung. Pribadi ya. Nggak ada sih. Nggak ada kayak geret-geretannya drum. Atau geret-geretannya piano. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena mau berani ke... Ini kan baru buka juga kan. Ngelesa Sando di tempat Jaya Suprana. Oh. Di Kelapa Gading. Nah itu aja. Baru buka. Dan apa namanya. Guru aku yang sendiri yang ngajar di situ kan. Muridnya? Udah banyak belum? Muridnya waktu itu. Pertama kali masuk ya. Pertama kali masuk itu ada 10 lebih gitu. Eh lumayan dong. Lumayan kan ya. Tapi. Lumayan iya. Ya namanya juga seleksi alam yang aku bilang tadi. Niatnya mahal gitu kan. Terus ya udah sekarang tinggal satu. Tinggal satu. Dari 10 terus. Tinggal sendiri? Dari. Bukan aku. Kan aku private. Aku private. Kalo misalnya di Jaya Suprana. Yaudah dari. Dari orang. Sekian. Jadi kan lu ajar. Bersepuluh gitu kan. Yaudah sekarang yang bener-bener. Apa namanya. Niat. Yang mau belajar. Cuma satu. Mungkin. Susah kali apa. Gimana nih. Kenapa bisa sampe. Kenapa ya. Belajarnya mungkin susah. Apa. Kalau itu tuh kayak butuh ketekunan buat. Karena kan sebenarnya banyak ya. Pindah chordnya juga. Gak bisa dilihat kayak gitu kan. Orang harus. Yaudah. Gini gitu loh. Udah otomatis gitu kan. Nah mungkin orang tuh banyak yang bosen. Karena harus ngelatih pindahnya. Pindahnya mulu gitu kan. Gak kapan nih lagunya gitu. Dan. Sinkron otaknya juga harus jalan gitu kan. Soalnya. Kalau kita main piano. Melody di kanan. Kalau sasando di kiri. Oh terbaik. Nah jadinya agak-agak PR. Oh PR. Enggak sih PR ya. Mikir. Maksudnya jadi mikir gitu. Oke. Udah bisa mainin lagu apa aja nih. Pakai sasando. Kebanyakan aku diajarinnya emang lagu-lagu daerah. Lagu-lagu Indonesia gitu kan. Tapi. Guru aku juga nuntut kamu juga harus bisa. At least tiap. Satu negara tuh bisa satu. Cuma karena aku juga ya baru kan. Gak bisa langsung sekaya guru aku yang bisa mainin. Rentetan berapa lagu gitu kan. Aku juga masih belajar. Kayak medley gitu. Bisa medley maininnya. Medley sih jarang abis. Masa. Tiba-tiba medley negara ini negara itu. Gak gitu kan. Bisa. Dari Jepang nih. Langsung ke Inggris. Ya Allah. Terlalu lagi. Kurang-kurangin deh. Kurang-kurangin ya. Kurang-kurangin ya. Tapi itu juga ya. Pakai. Itu kan dia melodi kan. Berarti satu lagu tuh bisa dimainin. Enggak. Kan kalau misalnya band. Pakai gitar. Pakai suaranya tuh satu-satu gitu. Iya kan. Maksudnya kalau keyboard tuh cuma melodinya doang gitu. Iya. Enggak. Kalau ini ya udah ada kayak rhythmnya sama melodinya. Itu sendiri kan berarti. Sendiri. Bisa berdiri sendiri. Maksudnya satu tangan. Satu tangan sendiri. Satu tangan tiba. Rhythm. Satu tangan melodi gitu. Tiba-tiba. Tanpa ada kayak iringan. Iya. Kalau iringan. Ya terserah sih. Mau diiringin. Tapi kalau diiringin pakai drum tuh agak-agak. Belum pernah ya. Abis suaranya ketutup. Gede banget suaranya kan. Biasanya sih kalau beresnya sama biola. Seksofon. Yang lebih halus. Suaranya halus. Melenanya halus gitu ya. Mungkin gamelan bisa tung 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 tung. Oke deh Pak Mirsa. Kita bakal lanjutin lagi nih perbicaraan. Eh perbincangan. Perbincangan kita dengan sasando expertnya. Oh bukan expert. Akan ya. Akan. Ameen. Setelah yang. Satu ini. Tetap saksikan. Bu. Tan. Ya. We're back. Di acara. Re. Bu. Tan. Masih di temanya. Masih di temanya kita pada sore hari ini di musik tradisional. Keren juga loh. Sasando. Sasando. Oke. Udah, udah, udah. Itu apa? Itu apa? Ya udah. Kita lanjut lagi perbincangan kita. Kita lanjut nih. Ke Ica. Keunikan dari Sasando itu apa sih? Sehingga memilih Sasando. Keunikannya. Keunikannya senarnya banyak. Keunikannya. Terus dari itu ada daunnya yang bisa dibuka. Daun pisangnya. Oh bukan pisang. Oh bukan pisang loh itu. Itu udah kenapa? Daun lontar. Oh daun lontar. Daun lontar. Ah lidayah rotenya juga sih kalo disini ga ada. Daun lontar cuman ada di rote? Setelah aku ya. Wow. Setelah aku ya. Setelah pokoknya tinggi gitu kan ya. Susah juga. Jadi kalo mau bikin alat musik Sasando. Harus ke rote dulu atau kirim? Biasanya sih kan guru Han pembuat kan. Dia mesen dari sana. Kalo daunnya doang. Tapi kalo misalnya. Apa sih kayak. Senarnya. Terus itunya maksudnya. Apa namanya? Badannya ya. Badannya itu dia bikin sendiri. Yang bulet panjang gitu ya. Itu senarnya sama ga sih sama senar gitar? Sama. Cuma. Ya melodinya sama. Terus kan kalo di Sasando ada bassnya tuh ceritanya. Oh iya. Sasando punya bass? Maksudnya kalo misalnya gitar kan. Yang tebal-tebal itu kan bass ya. Tebal-tebal. Iya. Senarnya. Oh senarnya. Senarnya. Senarnya tebal. Gitar ada yang tebal-tebal. Oke. Ya kalo itu. Senarnya bikin sendiri. Dia ngelilut-lilit sendiri. Pake apa? Kebayang ga? Handmade gitu ya. Bener-bener. Jadi bener-bener kayak. Dia ngelilut sendiri. Aku juga sampe kayak. Hah. Seriusan pak. Iya. Maksudnya jadi ini tuh ga ada dimana-mana. Jadi kalo misalnya putus ya. Ya udah. Nunggunya lama banget. Bikin sendiri soalnya. Wow. Berapa lama tuh misalnya? Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti? Gak. Aku belum pernah ikutan gurur aku apa. Ikutan bikin dong. Gak. Gak. Belum. Tapi kalo. Iya. Satu-satu. Satu-satu. Gua dulu deh. Dari orang tua nih dukung ga sih? Main Sasando nih Ica. Dari orang tua ya? Hmm. Hmm. Dari orang tua sih ngedukung. Hmm. Pertama kali tapi yang nyuruh ngebut banget. Nyuruh aku main Sasando tuh tante aku. Oh. Bukan dari orang tua langsung ya? Dari orang tua aku kayak bingung loh. Nih. Kenapa? Kenapa gitu kan? Tadinya bingung. Tante aku kayak, Nis kamu tuh ya daripada belajar yang udah biasa kayak drum apa kayak ngapain gitu kan? Cuma yang luar biasa. Coba aja yang beda gitu ya. Semua orang tuh belum mainin dan harga jualnya kan tinggi gitu kan. Buat diperkenalin ke orang-orang gitu kan. Oh iya juga ya aku mikir. Nah trus setelah gitu yaudah sekarang yang ngedukung aku terus yaudah ngelanjutin mama. Kayak yaudah ya kamu coba aja. Kayak dulu inaugurasi. Ah tadi aku gak berani dong orang baru berapa lama belajarnya udah tiba-tiba. Yaudah kamu coba aja kata mama kayak gitu kan. Gak ada salahnya nyoba. Kalau emang gak dapet ya berarti kamu harus belajar lagi gitu kan. Yaudah. Mama sih yang fight terus gitu kan yaudah. Yang bikin sampe sekarang mentalnya kuat untuk belajar Sasando itu siapa? Pengalaman. Bukan orang sih. Bukan orang ya kalau mental. Dari diri sendiri ya. Karena jujur aja mama gak pernah nonton. Maksudnya belum pernah. Eh gak sering nih. Belum pernah. Pernah sekali cuma sekali doang nonton aku main dimana gitu. Selebihnya aku main dimana dia enggak. Mungkin ntar bisa di calling maminya bilang Mi ntar main nih di Binus TV. Bukan nih. Tripodamus TV sudah TV. Boleh. Ntar main nih gitu. Masa Sandok. Dia terkenal masuk TV kan. Kapan lagi? Bisa masuk TV gitu ya. Ya. Terus kayak mengganggu gitu gak sih? Main Sasando sama kulik ya gitu. Justru menambah. Enggak sih. Ganggu gak sama sekali. Karena kuliah. Kuliah di Markom bukan gimana. Maksudnya gak ser kuliah sesibuk. Kuliah diurusan lain kan. Kalo di kafe kan kayak. Gambar. Kan PR banget. Kalo Markom. Sampai subuh. Iya. Kalo aku kan gak Markom. Jadi gak ada gangguan sama sekali sih. Jadi lancar aja ya. Showcase aja lancar. Showcase aja lancar. Eh tapi. Tunggu dulu nih. Kita mau lihat foto dulu nih. Lihat foto? Fotonya Ica. Oke kita foto dulu yuk. Oh. Salah. Kita lihat fotonya Ica tuh. Ica nih. Ini pas gimana nih? Ini pas acara kampus. Acara Asian English Olympics kan. Asian English Olympics. Oh. Ini pas kapan nih? Bulan-bulan berapa? Aduh gak inget. Bulan apa ya? Tauan tahun ini sih. Tauan ini kan? Awal tahun ini? Ini antara Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gak tau. Juni. Lupa lupa. Lautre deh. Iya. Lautre. Ini di Asian English Olympics. Nah ini? Ini siapa nih? Mercy juga ya. Hah? Kok gak tau? Ini Pak Andreas Chang kan? Tau tuh. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Pak Andreas Chang kan? Iya. Nah. Oleh ini? Ini gak tau? Itu guru aku. Itu baju tradisionalnya ya? Iya. Itu kan biasanya yang topi ini pake. Biar itu gitu. Kalau topi itu emang cuma khusus buat cowok. Kalau cewek sebenernya gak boleh pake. Cuma ya buat kayak biar eye catching gak apa-apa lah cewek pake. Soalnya dulu waktu gue sekolah tuh ada kostum tradisional gue pake Nusa Tenggara Timur. Itu rok gitu ya? Iya aku pake kemen gitu. Nah ini pas inaugurasi tuh ada bonus TV-nya kan. Oh iya. Bener juga. Tapi kenapa yang gak ambil cuma segitu kota kecil ya? Gak tau. Gelap kayaknya. Gelap gitu kan. Oh. Nah ini lagi berdoa gitu ya? Kayak ya. Kayak berdoa. Kayak kusuk banget juga. Cari tuh kan? Iya iya iya. Dulu itu kolaborasi sama temen aku. Saksesful. Saksesful. Oh itu temennya? Temen sekelas? Iya. Nah ini dimana? Ini di acara outdoor. Aduun cewek. Aduun cewek. Aduun cewek. Aduun cewek. Ini main di outdoor di kampung air daerah. Bani. Alam Sutra. Alam Sutra. Alam Sutra. Alam. Belum mindah. Belum mindah. Dan ini pas kapan nih? Ini kalo pernah liat juga. Ini kolaborasi sama band Kuno Kini. Kuno Kini ini juga memperkenalkan alat-alat tradisional Indonesia. Tapi kayak gendang-gendang. Pokoknya yang aneh-aneh dari Indonesia mereka mainin deh gitu. Waktu itu aku kolaborasi sama mereka di JCC. Acara IPA gitu. Nah kalo yang ini? Wah direkam tuh juga tuh. Kayaknya masuk TV juga tuh. Iya ini di TV. Di MNC TV. Wuih di MNC TV. Oke. Ini lagi main dimana? Mainnya di gereja Santoloyola. Santoloyola. Oh. Nah ini juga di photoshoot. Iya itu juga. Padahal tuh produsernya aku ngomong. Wih dia. Produser merangkap. Baik banget dia tapi. Langsung turun tangan nih ya. Iya. Nah ini baru kemarin. Di acara BNI. Kali ini Bu Ani Yudhoyono. Di pameran di Senayan City. Oh jadi Bu Ani Yudhoyono nya ke Sensi? Iya. Beneran ada. Wow. Makanya rame banget di sana tuh. Maksudnya ampe ada kayak pan bus juga gitu kan. Pan bus? Apa itu? Kayak apa sih? Polisi yang. Itu namanya apa salah ya? Iya. Gak tau security yang. Security. Security. Oke kita kembali di. Keren banget ya. Berarti udah banyak banget ya. Kembali ke Alp. Enggak. Kalau bilang bukan. Lumayan. Lumayan banyak. Lumayan banyak juga. Sampai masuk TV. Waktu juga terakhir gimana sih? Pertama kali sebulan dari Kompas. Dari Kompas kan. Kompas. Kompas. Kompas TV ya kalau masalah. Iya. Sama ada SCTV. Waktu itu guru aku. Yang profilnya guru aku. Tapi ada muridnya. Hmm. Jadi ngambilnya itu. Hmm. Apa? Ada akunya. Hmm. Jadi kayak aku main. Padahal belum bisa apa-apa. Eksis. Eksis. Iya. Eksis banget. Oke. Ada komunitasnya gak sih? Komunitas asando gitu. Kosan. Komunitas asando. Kosan. Kosan. Itu pendekannya bagus juga kan. Bener kan? Kosan. Enggak. Belum ada sih. Bikin gitu. Komunitas atau. Misalnya nanti bikin band. Bikin band dulu. Band sasando. Iya. Band sasando. Satu mainin yang tenor. Satu mainin gua. Satu. Kepikiran gak buat. Kepikiran gak buat. Kepikirannya sama. Apa. Kolaborasi gitu. Sama. Alat musik apa. Kepikiran. Maksudnya pengen banget iya? Pengen banget. Pengen. Sama apa? Band gitu ya. Band yang kolintang. Angklu. Sasando gitu ya. Iya mungkin bisa. Oh itu kan makanya ada kuno kini ya. Bareng kuno kini tuh mereka. Makanya alat iya. Alat-alat yang dari. Tiup-tiupan yang aneh-aneh. Dari gunung itu apa sih namanya. Tiup-tiup dari gunung. Tiup apa itu lah. Iya dari kerang eh. Kerang ya namanya. Kerang. Dari laut itu. Kerang. Dari gunung gitu. Jambur ya. Jambur ya. Jambur. Iya iya iya. Iya gitu. Kalo buat. Featuring dengan. Apa. Kenapa gini. Apa. Aku dulu. Nanya dulu. Kan dia kan sama alat musik. Modern gitu mau nggak. Modern maksudnya kayak apa. Kayak gitar listrik. Gitar. Enggak. 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 Karena ketutupan suaranya. Sesandung tuh. Suaranya tuh. Antara piano dan gitar. Makanya nggak mau kolaborasi sama piano ataupun gitar. Bukannya nggak mau sih. Enggak. 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 Sayang aja. Enggak. Kedengeran. Oke deh. Pemirsa. Makin itu ya. Makin kepo nih. Betul. Makin kepo. Kepo banget nih. Nanti juga kayaknya nanti. Ica bakal. Perform. Perform showcase. Tetap stay tune. Di www.binus.tv. Di acara. Re. Bu. Tan. 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 selamat menikmati Terima kasih Mungkin Ica habis ini bisa tanda tangan di punggung ya Di punggung lebih takut gitu ya Jadi fan Ica sesando girls Mungkin kayak di pantai gitu lagunya Kita lagi sun tanning gitu ya Pake kacamata itu Lagu asli sananya Oh lagu sana Bole Lebo judulnya Bole Lebo Bole Lebo Bole Lebo Lagi nawar ya kak ya Bole Lebo Bole Lebo Ada gak Pasti ini udah banyak kan Apa pemain-pemain yang udah seniornya Ada gak yang difavoritin gitu Who is the favorite? Oh Sasando Cita-cita aku kayak pengen jadi guru aku Kalau bisa lebih Ya kan Saya yang favorit ya Ya guru aku lah jelas Aku kan pengen kayak dia lah Setelahnya bisa keluar kemana-mana gitu Kalau pengen ke lindungi lah Bawa nama Indonesia Gue nama Indonesia sama bawa Sasando Beserta daun bawangnya Jelas bawa masnya dia berdiri daun Bisa Saya pemain Sasando loh Gak ada sando-nya gitu ya Dia pemain Sasando Gitu Iya Tapi unik banget ya dari bentuknya aja Bisa dibuka ditutup Iya bisa dibuka 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 Daun bawangnya dibuka Daun bawangnya ditutup Tapi ini ada fungsinya Apa? Apa fungsinya apa? Kalau misalnya kayak gini Suaranya kayak Gak ada gitu loh Maksudnya Misalnya gitu nih lah Kalau dibuka Suaranya lebih Kayak apa Lebih bulet Menggaung Oh Bukan hiasan aja ya Berarti ya Emang ada fungsinya kan Karena dulu kan Mainnya dipangku kan Kalau sekarang udah modern banget nih Udah ada Stand-stand kayak gini Dulu segitu dipangku Agak berat Gak segitu sih Kayak pangku anak ya Enggak dulu Segini lah ukurannya Segini gak segedein Ini digedein Karena Ya emang senarnya banyak Dan kayaknya Kalau misalnya jadi Guru aku mau Mungkin diituin lagi Diberbesar lagi gitu Ya mungkin saya Udah ada bikin Empat puluh Berapa senar Jangan mau kalah dong Ica Bikin seratus senar Seratus senar Agak kerepot mungkin Butuh dua orang yang lain Itu suaranya beda gak Kalau makin gede Makin panjang Makin gede Kalau suaranya Mungkin tergantung pipa Disini ya Pipa Ini tuh pipa loh Sebenernya Ada yang tradisional banget Ini kan Istilahnya kayak modern Post-modern Oke Guru aku ada yang bikin Yang ini tuh Bener-bener dari paku Kalau ini kan masih Apa? Pake gitar Setemanya gitar itu kan Setemanya gitar juga Kalau itu ada yang beneran dari paku Bener-bener tradisional Ininya itu bambu Ininya bambu Kalau ini pipa Pipa pralor Sesama kan Pipa pralor Bener-bener Handed banget Seperti tadi yang Ica bilang Itu senarnya khusus ya Bener-bener khusus Yang ini nih Yang warna-warni itu Itu bassnya Oh itu bass Itu khusus Itu yang khusus dibuat ya Khususus jelit sendiri Oh gitu Jangan nanya kalau misalnya Buatnya gimana gak kan Buatnya katanya di lilit-lilit Pake apaan ya? Tembaga sih kayaknya Wow Makanya ini tebel banget Gak ada senar bass yang setebel ini Kalau ini masih nih Yang buat hitamnya disini Oh terus yang diatasnya juga ada fungsinya gitu ya Yang dilihat yang bulut-bulut yang kayak daun itu Enggak ada itu Oh ini enggak ada kuning Yang dihiasan Itu yang hiasan Kirain gue itu nanti buat taromik tau gak? Ditaroin Sebenarnya sebuahnya Kampang Ya udah 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 Itu Ica ada saran-saran gak nih buat Temen-temen yang ada di BINUS Sama yang ada di luar Ayo dong lu stariin Ya saran aku sih cuma itu Promosikan coba Ya buat temen-temen yang sama BINUS deh Dulu deh gitu kan Sama BINUS Nah cobalah Mestarin dan banggalah punya sesuatu yang dari Indonesia sendiri Jangan bangga bisa main drum dari luar Jangan bangga bisa main seksual Tapi bangga deh dulu sama alat musik kita punya sendiri Top banget nih Asik Terus kalau ada yang mau belajar Boleh nih hubungin Ica Ada nomornya di bawah sih Ada nomornya di bawah ini Tapi gak keliatan ya Oke Ica nanti tenda tangan dulu ya di sini Oke Ica Sesuai janji tadi Harus main dulu Emang aku janji Iya kan tadi bilang abis ini mau main Enggak Aku gak main janji Please dong Main satu lagu full aja Satu lagu full Ayo Oke pemirsa Tunggu sebentar ya Ica Pemirsa itu dia See you again next week Next two weeks Next two weeks Hmm Jadi setiap dua minggu acara rrrr Bu Tuhan Apa? Dari Hari apa? Rabu Hari Rabu Jam? Jam dua Sampai jam tiga Hanya di www.bidilis.tv Ica Dengan Sasando Ica ganteng Icah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati